kelas paling bagus apa bang? kelas yang dibutuhkan tim apa bang? bang 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 hello guys and welcome back to my channel di video kali ini kita akan main game verita force unit lagi dan kita akan coba bahas mengenai kelas lagi guys nah karena masih ada yang sering tanya bang kelas yang paling bagus kayak perekomendasi kelas baku mula dan yang lainnya nah sebenarnya disini semua kelas itu bagus tergantung cara pakenya ya nah tapi sebelum itu kalian bisa bantu saya dengan cara mengklik tombol subscribe warna merah dibawah tantangan juga tombol notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini nah untuk di game verita force unit disini ada banyak kelas ya sehingga mungkin nanti kalian bingung ya pilih yang mana nah disini ada velocity, elixir, soundwave, snow, force, albabet, requip, guardian, dan cure total ada 9 nah dari 9 kelas ini nah kalau aku ditanya kelas apa yang paling bagus? nah kalau kelas yang paling bagus nah disini semuanya ini beda role dan tentu skillnya berbeda-beda pertanyaannya keliatannya simple ya kelas apa yang paling bagus? nah tapi buat saya yang mau menjawab ini tentu ini maknanya lumayan luas ya dan seperti yang kita tahu ini setiap role atau kelas ini punya kelebihannya masing-masing nah kalau kelas yang paling bagus ini tergantung situasinya juga misal kalau dibakai di misal buat lawan boss atau di bvp atau di lawan world beast mungkin bakal beda-beda juga ya yang lebih bagus misal kalau di boss tentu kita membutuhkan tipe damage yang tinggi disini pilihannya adalah force ya karena force ini memiliki skill single target paling kuat nah terutama kalau lawannya cuma 1 dan ini tentu bakal memberikan damage yang maksimum dan jadi jawabannya kalau misal dipakai di lawan boss kelas yang paling bagus jawabannya tentu force nah kalau dipakai yang tipe area skill damage-nya kayak snow buat lawan boss yang cuma 1 ini damage-nya kurang maksimum ya nah tapi kalau lu nanya-nya kelas yang paling seimbang mungkin disini gue masih bisa jawab ya nah maksudnya seimbang ini bisa dipakai di skala medan mungkin disini ada beberapa kelas yang bisa ya nah mungkin ini cocok buat kalian yang mau main solo ya atau buat kalian yang mau main di semua area ini lumayan recommended velocity jadi skill skillnya ini cocok buat dipakai di skala medan dengan menggunakan skill bisa mengaktifkan status speed dan mendapatkan berbagai efek berbeda merupakan kelas yang sangat fleksibel dalam segala jenis war tarungan nanti skill skillnya kalian bisa cek aja sendiri ya dan masih ada kelas yang lain juga sih kayak guardian ataupun yang lainnya yang bisa buat main solo atau bisa dipakai di segala jenis area nah tapi biasanya untuk kelas-kelas yang seperti ini agak nanggung ya misal dari segi damage ini hanya sedang dan biasanya ini gak semaksimal kelas-kelas yang memiliki role lebih jelas ya misal force single target yang kuat nah ini tentu damage-nya lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang nanggung ya tetapi gak masalah sih masih bisa ditutupin dengan karakter yang lain ya yang selain main wizard ini dia juga punya role kayak physical attack, magic attack, support healer atau support debuff kayak crowd control ini jadi karakter-karakter yang kayak natural ini juga punya role-nya masing-masing nah seperti yang kalian lihat disini ada ikon role-nya ya jadi kalian bisa buat menutupin kekurangan yang ada di main wizard kalian nah kemudian juga ada yang nanya kelas yang paling dibutuhkan buat tim apa biar gak di kick di party kemudian rekomendasi kelas buat 5 vs 5 itu apa gan nah disini sebenarnya 2 pertanyaan itu hampir mirip ya jadi intinya karakter atau kelas yang mungkin dapat dibilang sangat membantu atau berguna ketika melakukan tim battle ya atau pertempuran tim nah sebenarnya disini kalau kalian mau main tim battle ya atau pertempuran tim sebenarnya saling melengkapi ya antara yang tipe support atau yang tipe damage nah kalau kalian nanya yang paling bagus menurutku kayaknya lebih ke support dulu ya atau ke healer dulu karena biasanya disini jarang yang pakai ya paling nanti rata-rata banyak yang pakai tipe damage nah tipe damage ini pasti nanti sering banget kalian temui nah kalau healer kan kayaknya jarang ya yang pakai nah tapi sebenarnya itu sangat membantu dalam pertempuran ya terutama nanti buat mengheal ataupun merevive karakter yang mati nah disini rekomendasinya ada cure sama elixir nah tapi kayaknya gue lebih pilih ke elixir sih dari segi skillnya lebih bagus kayaknya nanti kalian bisa cek aja di website ini atau di fanspec vertical ya oke sekarang kita coba bahas lebih lanjut ke battlenya aja ya kita coba sambil jelasin sambil lihat di battle biar kalian lebih paham nah dalam pertempuran tim battle seperti ini sebenarnya kalian saling melengkapi ya dari yang support ataupun yang tipe damage kita lihat disini ada karakter yang memberikan buff ya ada damage atau peningkatan damage dan ada juga yang tipe damage reduction ya atau pengurangan damage nah kemudian ada yang main debang lihat musuh ada yang terkena crowd control ya atau kayak stun nah kemudian disini attackernya berfungsi memberikan kerusakan pada musuh ya batnya juga pengaruh banget sih disini jadi intinya nanti ketika kalian mau pilih kelas wizard itu terserah kalian yang mau pilih apapun nah karena nanti pasti setiap kelas wizard ini punya kekurangan ya dan kekurangan itu bisa kalian tutupi dengan player yang lain ataupun dengan karakter yang lain lihat tadi single damage nya sakit parah sih ya langsung mati nah tapi di lapi yang kanan juga ada tipe healer yang tentu nanti bakal bisa manifest karakter yang mati ya disaling melengkapi dan jika ada yang terkena damage lihat ya barah hape nya udah mulai pada berkurang disini yang tipe support healer berfungsi memberikan bantuan efek heal ya pada karakter yang mau mati ini dan dan wow rekrutnya gigi parah kalau lihat udah kena efek healer jadi barah hape nya bisa isi lagi nah jadi kesimpulannya di video kali ini terserah kalian mau pilih kelas wizard seperti apa yang kalian sukai nah karena nanti setiap wizard punya kekurangan masing-masing dan kekurangan itu bisa ditutupi dengan wizard yang lain oke cukup sekian untuk video kali ini jangan lupa subscribe and like bye bye selamat menikmati selamat menikmati